Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yulekahot Lama nggak nongol di kamera dan lama juga nggak upload di Youtube saya Jadi kali ini saya nongol dan upload satu video yaitu Gimana cara mengubah value DPI di HP Oppo Dan kebenaran HP saya adalah Oppo Reno4 Dan juga di setiap menitnya atau setiap detiknya jangan sampai di skip Karena ada info penting Oke perlu diperhatikan dulu karena mungkin akan berbeda untuk tampilannya Jadi teman-teman silahkan disesuaikan sendiri Dan yang pertama disini Oppo Reno4 saya menggunakan ColorOS 7.2 Silahkan teman-teman buka pengaturannya terlebih dahulu Lalu silahkan temukan yang namanya tentang ponsel atau tentang telepon Atau obat phone itu juga sama aja Nah disini tentang telepon silahkan dibuka Lalu teman-teman pilih pita dasar dan kernel Ini di klik lalu nanti akan muncul seperti ini Lalu teman-teman untuk mengaktifkan opsi developer atau pengembang Jadi kita harus mengaktifkan opsi developer itu dulu untuk membuka opsi lebar terkecil atau DPI Disini kita klik nomor kompilasi 7 kali untuk mengaktifkan opsi developer Sampai 7 kali Dan disini kalau sudah 7 kali nanti kalau teman-teman ada kunci di layarnya nanti disuruh memasukkan Nah kalau sudah dimasukkan nanti akan ada keterangan kini anda menjadi seorang pengembang Kalau sudah kita kembali dulu dan masih di bagian pengaturan Silahkan teman-teman cari pengaturan tambahan Disini ada pengaturan tambahan silahkan dipilih Lalu teman-teman cari yang namanya opsi developer ini Atau opsi pengembang Atau mode pengembang itu sama aja jangan ditanyakan ya Oke Kemudian kalau sudah silahkan teman-teman cari yang namanya lebar terkecil Silahkan di scroll di bagian gambar ya Nanti akan ada bagian gambar Nah ini bagian gambar Lalu nanti akan ada lebar terkecil Nah ini Kalau kita klik nanti akan muncul seperti ini Sebuah kolom disini tulisannya 360 Itu artinya DPI defaultnya Itu 360 Teman-teman bisa mengubahnya Tapi perlu diingat bahwa Nilai ini jangan sampai lupa Nanti kalau teman-teman lupa gak bisa kembalikan Dan untuk mengubahnya saya sarankan Untuk kelipatan 50 Pokoknya jangan sampai terlalu tinggi dalam pengubahnya Dalam perubahannya Misalkan disini kalau saya jadikan 400 Oke kita klik simpan Nanti tampilannya akan seperti ini Tulisannya akan mengecil Jadi layar akan terlihat lebih luas Jadi kalau DPI itu Kalau semakin tinggi nilainya Maka layar akan terlihat lebih luas Dan tulisan atau textnya akan terlihat lebih kecil Nah misalkan kalau kita ubah Tadi kan 360 untuk nilai DPI defaultnya Kalau kita ubah jadi 300 Nanti akan jadi besar Untuk textnya dan terlihat lebih kecil untuk layarnya Dan perlu dicatat lagi Dan perlu dicatat lagi Kalau mengubah itu jangan sampai lebih dari 100 Misalnya dari 320 ditambah 400 Itu kalau bisa jangan Karena bisa membuat HP kita blank atau harus di reset Dan ada juga yang namanya DPI maksimal Kalau teman-teman mengubah sampai 1000 Itu memang tipe HP itu beda-beda Jangan sampai terlalu tinggi Nanti kalau ada terlalu tinggi itu nanti HPnya akan bisa ke reset Teman-teman bisa melihat video yang saya rekomendasikan Di bagian atas atau di bagian deskripsinya Nanti akan saya kasih link untuk video penjelasan tentang Hati-hati dalam mengubah DPI Nah misalkan kok disini lebar terkecil teman-teman gak ada Berarti Android versi yang ada di HP teman-teman itu Belum ada versi 8 Jadi ini khusus untuk Android yang sudah versi 8 ke atas Kalau belum Android 8 Maka teman-teman gak akan bisa mengubah DPI Atau lebar terkecil yang nanti gak ada Nah untuk mengatasinya Misalkan disini Bentar kita kembalikan dulu untuk jumlah DPI-nya Saya kembalikan aja ke 360 Oke Nah masih di bagian pengaturan Bentar ini Di bagian pengaturan Kalau misalkan gak ada lebar terkecil tadi Kita bisa cari yang namanya ukuran layar Nah disini silahkan teman-teman manfaatkan pencarian di pengaturan Lalu cari ukuran layar Nah ini ada ukuran layar Jadi nanti akan 3 pilihan Yang pertama adalah kecil Kemudian medium atau ini bawaan Dan kemudian besar Jadi ini fungsinya juga sama Dengan mengubah DPI Jadi seperti itu Jadi seperti itu yang mungkin bisa saya sampaikan Di video kali ini Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman Dan jangan lupa Ikuti kami di channel youtube Yuleka Ote Untuk mendapatkan tutorial teknologi Yang mungkin akan teman-teman butuhkan setiap harinya Kalaupun ada yang pengen ditanyakan Silahkan tanyakan aja lewat kolom komentar Kolom komentar Atau teman-teman bisa DM saya Dengan IG Yuleka Ote Terima kasih